Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa berjumpa lagi bersama saya, Fibi Serayu Anita, dalam Jurnal KOTIM. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur telah menetapkan susunan badan anggaran untuk masa jabatan 2024-2029. Penetapan itu dilakukan melalui rapat paripurna tentang pembentukan alat kelengkapan dewan. Badan anggaran atau bangar menjadi salah satu bagian penting dalam alat kelengkapan dewan untuk bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif. Dalam rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan juga dilakukan pembentukan pengurus bangar. Bangar berperan strategis dalam penyusunan, pembahasan, dan pengawasan anggaran daerah untuk memastikan alokasi anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan rapat paripurna tersebut, rimbun dari praksi PDIP ditetapkan sebagai Ketua Bangar. Dilanjutkan Julian Sah dari Praksi Gerindra sebagai Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II di Jabat Rudianur dari Praksi Golkar. Bangar memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan setiap anggaran yang disusun dan dilaksanakan pemerintah daerah dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Adapun tugas bangar DPRD diantaranya berperan memberikan saran dan pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Adapun tugas bangar DPRD diantaranya berperan memberikan saran dan pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD. Bangar juga bertugas memberikan pendapat kepada Bupati terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan susunan pengurus badan musyawarah atau BANMUS untuk masa jabatan 2024-2029. BANMUS ditetapkan melalui rapat paripurna. Guna memastikan semua agenda dan rencana kerja DPRD Kota Waringin Timur tersusun dan terlaksana dengan baik, DPRD Kota Waringin Timur melalui rapat paripurna menetapkan susunan BANMUS. Ada pun susunan BANMUS DPRD Kota Waringin Timur, yaitu Ketua dijabat oleh Rimbun dari Praksi PDIP. Kemudian untuk Wakil Ketua I adalah Juliansah dari Praksi Gerendra dan Wakil Ketua II, Rudianur dari Praksi Golkar. Beberapa tugas dan fungsi BANMUS DPRD diantaranya mengkoordinasikan dan menyingkronkan rencana kerja tahunan dan lima tahunan DPRD berdasarkan rencana kerja seluruh alat kelengkapan DPRD. BANMUS juga bertugas menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, termasuk memperkirakan waktu dan durasi penyelesaian Raperda. Dalam pelaksanaan tugasnya, BANMUS memberikan masukan dan pendapat kepada pimpinan DPRD terkait garis kebijakan strategis. Mereka juga meminta atau memberi kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD lain untuk menjelaskan pelaksanaan tugas masing-masing. Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Kota Wari Timur sepakat untuk melanjutkan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024. Kesepakatan ini disampaikan dalam rapat paripurna terkait penyampaian pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kota Waringin Timur mengenai RAPBD Perubahan 2024. Terdapat enam praksi DPRD Kota Waringin Timur yang secara bergantian menyampaikan pandangan umumnya tentang perubahan APBD Kota Waringin Timur Tahun 2024. Melalui pandangan umumnya, secara umum seluruh praksi menyepakati untuk melanjutkan pembahasan rancangan APBD Perubahan. Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebelumnya disampaikan penjabat Bupati Kota Waringin Timur Salahudin melalui pidato pengantarnya. Namun terdapat beberapa praksi yang meminta penjelasan mengenai adanya peningkatan anggaran belanja dan sektor yang mendapat pembiayaan tambahan. Adapun komposisi rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 yaitu asumsi pendapatan daerah tetap di angka 2,4 triliun rupiah. Sedangkan asumsi belanja daerah naik menjadi 2,491 triliun rupiah. Sementara defisit anggaran meningkat menjadi 63 miliar rupiah. Begitu juga dengan penerimaan pembiayaan yang naik menjadi 234 miliar rupiah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap di angka 15 miliar rupiah. Kemudian neto bertambah menjadi 218 miliar rupiah. Mas Hud Badarudin, Hayat TV Belum lama ini desa Rantau Suang, kecamatan Telaga Antang, Jelanda Banjir. Kepala desa setempat menyebut jika warganya meminta untuk direlokasi. Hal itu mendapat tanggapan dari DPRD Kota Waringin Timur yang akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Banjir yang terjadi belum lama ini di desa Rantau Suang bukan kali pertama terjadi. Banjir kerap melanda desa tersebut saat musim hujan tiba. Banjir yang melanda desa memang tidak berlangsung lama, hanya kurang dari 10 jam. Namun banjir sering terjadi dengan tiba-tiba meski tidak adanya hujan. Bahkan arus banjir terjadi dengan sangat deras hingga pernah menghanyutkan rumah warga. Terhadap kondisi itu, Kepala desa Rantau Suang, Sider menyebut, jika banyak dari warganya yang meminta untuk direlokasi. Kalau bisa, ini dikasih kesempatan satu kali lagi untuk desa Rantau Suang. Kami mohon dibuatkan kad untuk masyarakat yang terdampak banjir. Dan tanahnya, nanti saya hibahkan tanah saya sendiri, saya bersedia. Kalau ada pastuan dari pemerintah. Seket apa? Ini rumah kad gitu. Oh rumah kad, bangunan untuk terlokasi lainnya? Iya. Supaya masyarakat aman dan jauh dari dampak banjir. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Waringin Timur, Rimbun menyebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait permintaan untuk relokasi warga. Rimbun akan memantau langsung kondisi warga di lapangan. Terlebih, desa tersebut berada di daerah pemilihan lima, wilayah yang menjadi fokus. Ini nanti kami koordinasi dengan pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten, perjamaatan, dan desa. Ini akan kita koordinasikan, kita melihat kalau memang itu wajib direlokasi, ya kita akan upayakan untuk relokasi. Dan kita juga bersenneri dengan pemerintah Provinsi Kelembaraan Tengah untuk bisa membantu kesusahan pasca bencana alam kebanjiran ini. Ya pasti kami lebih dengan dapil. Saya sekarang dapil lima, ya pasti yang kami monitor, kami langsung turun ke lebaran. DPRD Kota Waringin Timur berharap koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi dapat mempercepat rencana relokasi. Dengan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan solusi bagi warga desa Rantau Suang dapat segera terwujud. Mas Hud Badarudin, Hayat TV Fraksi Golkar DPRD Kota Waringin Timur meminta pemerintah Kota Waringin Timur fokus pada program prioritas, khususnya infrastruktur dasar dan mendesak. Salah satunya terkait perbaikan drainase rusak yang berpotensi menyebabkan banjir. Ketua Praksi Golkar DPRD Kota Waringin Timur Abdul Qadir menyampaikan pandangan umum praksinya terkait rancangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Berbagai hal disampaikan Abdul Qadir, diantaranya meminta pemerintah daerah untuk fokus pada program prioritas dalam penyusunan APBD Perubahan 2024, terutama infrastruktur mendasar dan mendesak. Salah satu yang ditekankan adalah perbaikan drainase yang rusak dan tersumbat karena buruknya kondisi tersebut dapat menyebabkan banjir di permukiman warga bahkan saat digoyur hujan dengan intensitas rendah sekalipun. Kadir juga mengingatkan BMKG memproyeksikan puncak musim penghujan terjadi pada November dan Desember, sehingga langkah antisipasi perlu segera diambil agar banjir tidak terjadi. Praksi Golkar juga mendorong pemerintah fokus pada infrastruktur yang mendorong stimulus ekonomi masyarakat. Menurutnya, banyak masyarakat mengeluhkan penurunan kondisi usaha mereka. Hal itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan usaha. Abdul Qadir mengingatkan pemerintah daerah hanya memiliki 2,5 bulan waktu efektif yang tersisa pada tahun 2024, sehingga setiap program yang direncanakan harus fokus pada kebutuhan prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. DPRD Kota Warnin Timur menggelar rapat paripurna membahas penyampaian pidato pengantar bupati tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2024. Rapat paripurna digelar di gedung DPRD Kota Warnin Timur. Rapat pada selasa pagi itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Warnin Timur, Rimbun. Rapat kali ini adalah terkait pidato pengantar bupati RAPBD tahun anggaran 2024. Perubahan APBD merupakan kegiatan rutin dalam sistem pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi anggaran. Dalam pidatonya, penjabat sementara bupati Kota Warnin Timur, Salahudin menyampaikan asumsi pendapatan daerah tetap di angka 2,4 triliun rupiah, sedangkan asumsi belanja daerah naik menjadi 2,491 triliun rupiah. Sementara divisit anggaran meningkat menjadi 63 miliar rupiah, begitu juga dengan penerimaan pembiayaan yang naik menjadi 234 miliar rupiah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap di angka 15 miliar rupiah, kemudian neto bertambah menjadi 218 miliar rupiah. Kita berharap dengan waktu yang tinggal sedikit ini, kita mungkin berudahan satu bulan depannya sudah selesai. Jadi kita masih bisa masuk ke api ini tahun 2020-2025. Karena semakin cepat, semakin baik. Berkaitan dengan api ini seperti itu. Dan kita berharap yang belum terbayarkan, yang belum terselesaikan administrasinya, di perubahan ini akan kita masukkan. Baiknya ADN, DZU, AMANDEMEN, dan seterusnya, nanti posisi di perubahan ini akan kita masukkan semua. Supaya nanti posisinya jadi clear. Salahuddin menambahkan, perubahan ini juga menjadi langkah untuk menyempurnakan APBD murni yang telah ditetapkan sebelumnya, menyesuaikan dengan perkembangan terkini pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Perubahan APBD ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik secara lebih efektif. Pemanfaatan anggaran secara tepat waktu juga menjadi prioritas agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat sebelum tutup tahun anggaran 2024. Terima kasih telah menonton! Ratusan pemuda dengan semangat tinggi berkumpul menyatakan dukungan terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati kota Waring Timur, Halikinor, dan Irawati. Dalam momen itu mereka mendeklarasikan diri sebagai relawan muda Harati yang siap berkontribusi memenangkan pasangan calon dengan nomor urut satu tersebut. Pengukuhan relawan muda Harati berlangsung meriah dengan dihadiri lebih dari 200 pemuda dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, pelajar, komunitas motor, dan pelaku seni. Energi positif memenuhi ruangan saat mereka bersatu dalam satu visi memajukan kota Waringin Timur. Deklarasi dibuka dengan doa bersama lintas agama sebagai simbol, persatuan, dan harapan untuk kelancaran pemilihan kepala daerah 2024. Pemuda-pemudi yang mewakili masing-masing agama dengan hikmat membacakan doa berharap pasangan Harati mendapatkan kemenangan yang diimpikan. Dengan semangat juang yang menggebu, para relawan muda ini mengikrarkan dukungan penuh mereka. Mereka menyadari pentingnya peran serta dalam membangun daerah bersama pasangan Halikinor dan Irawati. Generasi muda yang telah menyaksikan kemajuan pembangunan pada periode sebelumnya sepakat mendukung calon petahana. Mereka juga mengusulkan program inovatif Sampit Yacht Creative Center sebagai wadah menyalurkan dan mengembangkan potensi generasi muda. Jadi menurut saya sudah sangat bagus dan luar biasa untuk pembangunan dan juga untuk orang muda. Dan harapan saya ke depannya mengapa saya memilih Bapak untuk dia tua karena saya yakin Bapak bisa mengujukkan di kita-kita yaitu untuk mewadahi anak muda dari Kota Waringin Timur. Saya mengajukan beberapa program sepertinya adalah Sampit Yacht Creative Center yang dimana Bapak sangat setuju. Jadi Sampit Yacht Creative Center yaitu wadah dimana perkumpulan anak muda dari berbagai kalangan dimana disitu nanti kita akan membuat agenda membuat kegiatan untuk nanti kepemimpinan Bapak halikin ke depannya bisa dijalankan agenda tersebut yaitu dimana mewadahi pemuda kreatif, pemuda pintar, pemuda cerdas dan pemuda berbudaya. Itu nanti mewadahi seluruh kalangan olahraga, budaya dan juga kecerdakan serta kreatifitas dari pemuda yang ada di Kotim. Halikinur merasa terharu atas dukungan besar dari generasi muda. Ia mengapresiasi antusiasme mereka yang jarang terlihat dalam kegiatan politik. Bagi Halikinur, dukungan generasi muda sangat berarti. Dirinya bersama Irawati akan terus melibatkan generasi muda dalam pemerintahan karena mereka adalah aset berharga masa depan kota Waringin Timur. Alhamdulillah malam ini luar biasa. Saya tidak mengira begitu saya datang saya serai sekali ini akan terharu juga melihat bagaimana anak-anak muda begitu antusias dan begitu banyak dengan semangat yang membara. Saya tidak mengira biasanya anak-anak muda seperti ini kan cuik dengan politik. Tapi ternyata Alhamdulillah tahun ini mereka bahkan bergabung mendukung kita. Makanya tadi saya berdialog dan insya Allah nanti ke depan saya akan menggendakan ketemu mereka mungkin 6 bulan sekali atau setiap pembangsaan anggaran apa maunya anak muda. Karena dari jumlah mereka lebih banyak dari kita yang kewasa. Lebih banyak. Artinya potensi dari kuantitas besar sekali. Hanya kualitasnya bergama. Nah, maka ini sumber daya ini nanti akan kita memanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu pemerintah daerah bersinergi di pemerintah daerah tersuat bidangnya masing-masing untuk membangun kota timur yang bisa lebih baik lagi di depan. Dengan semangat dan optimisme dari para relawan muda harati Halikinur semakin yakin untuk kembali memimpin kota Waringin Timur menuju masa depan yang lebih baik. Mas Hudbadarudin, Hayat TV Baru-baru ini pelayanan RSUD Dr. Murjani Sampit mendapat keluhan dari masyarakat. Kondisi itu mendapat sorotan Wakil Ketua II DPRD Kota Waringin Timur Rudianur yang menyebut jika rumah sakit tersebut perlu melakukan pembenahan pelayanan. Sebagai fasilitas kesehatan milik pemerintah, RSUD Dr. Murjani Sampit bertanggung jawab memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat. Pelayanan yang baik memastikan pasien mendapatkan perawatan sesuai kebutuhan medis mereka. Namun baru-baru ini ramai dibahas di media sosial terkait keluhan terhadap pelayanan RSUD Dr. Murjani Sampit. Hal itu lantas mendapat sorotan dari Wakil Ketua II DPRD Kota Waringin Timur Rudianur. Dirinya menyebut, munculnya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit menandakan jika rumah sakit perlu melakukan pembenahan pelayanan. Meski mengakui tidak semua keluhan masyarakat bisa diakomodasi, Rudianur tetap menegaskan bahwa rumah sakit harus berbenah. Ia juga menolak alasan kekurangan sumber daya manusia atau SDM sebagai penyebab kurang optimalnya pelayanan. Minimal mereka harus perbaiki dulu karena juga menjadi catatan KPK rumah sakit pelayanan itu kurang maksimal gitu. Ada catatan KPK untuk rumah sakit. Sebetulnya pelayanan ini kan termasuk SDM termasuk ya ya mungkin tidak ada ketegasan dari diriktur rumah sakit. Saya nyatakan begitu. Kalau diriktur rumah sakit nyatakan pelayanan harus begini mereka kan sudah SDM-nya sudah lumayan semua itu. Orang-orang yang sudah sekolah di kesehatan itu sudah menyangkut pelayanan dari awal sudah di apa namanya dibina untuk pelayanan terhadap masyarakat. Tidak ada alasan itu pegawai kecapean. Kalau memang pegawainya kecapeannya ganti aja kan begitu aja. Kalau capek ya istirahat karena ini sudah jadi kewajiban. Sudah titik ya. Rudianur juga menyebut RSOD Dr. Murjani Sampit yang saat ini masih dipimpin pelaksana tugas atau PLT Direktur agar bisa ditetapkan sebagai Direktur Definitif dengan harapan pimpinan rumah sakit tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Mas Hudbadaruddin Hayat TV Tren kasus kekerasan terhadap anak di Kota Waring Timur mengalami peningkatan. Meski jumlahnya tidak terlalu signifikan mengatasi hal itu digelar rapat koordinasi lintas sektor agar kasus kekerasan anak bisa ditekan demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Rapat koordinasi lintas sektor digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kota Waringin Timur. Rapat pada Senin pagi ini bertujuan mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak terutama kasus kekerasan seksual, penelantaran bayi, dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dalam beberapa waktu belakangan, tren kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dengan jumlah puluhan kasus per tahun. Hal ini seiring dengan jumlah penduduk di Kota Waringin Timur yang terus bertambah. Melalui rapat koordinasi, diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga untuk mengatasi berbagai isu yang dihadapi anak, termasuk perlindungan hukum, tindak pidana perdagangan orang, dan pencegahan perkawinan usia dini. Kita trennya ada penyelidikan naik. Jadi, ya kalau trennya kita naik, tentunya pergerakan kita juga akan lebih banyak. Dalam artian, karena memang kasus itu tidak bisa apa ya, kalau kita target, kita memang ada beberapa prediksi. Tetapi, karena itu adalah kejadian di masyarakat, seperti yang sampaikan tadi, kita memang jumlah penduduk paling banyak. Tentunya, penduduk banyak, ya tentunya ada beberapa kesehatan yang juga lebih besar daripada penduduknya sedikit. Nah, itu yang harapannya dengan kita rapat koordinasi ini, kita bisa menurunkan angka itu dan juga minimal mencegah lah. Jadi, kalau memang ada kasus, ada persoalan di lapangan, segera kita selesaikan dengan semua lintas sektor yang ada dan mudah-mudahan cepat selesai. Kalau yang ada adalah kekerasan seksual di anak, terus si ibu membuang bayi, jadi masih kelompoknya di situ. kegiatan ini juga sejalan dengan upaya mengwujudkan Kabupaten Layak Anak yang saat ini mengantongi predikat peratama. Dinas P3AP2KB Kota Waringin Timur berkomitmen meningkatkan predikat itu menjadi media. Dengan upaya bersama, diakini dapat meningkatkan kesadaran dan respon terhadap kekerasan Anak. Masud Badarudin, Hayat TV Revitalisasi alun-alun Istana Kuning yang saat ini tengah dilakukan membuat para pedagang wisata kuliner yang berada di alun-alun Istana Kuning direlokasi sementara di samping Istana Kuning Kelurahan Raja Pangkalan Bun. Pemerintah menargetkan pekerjaan revitalisasi alun-alun akan rampung sekitar bulan Desember mendatang. Revitalisasi alun-alun Istana Kuning yang saat ini tengah dilakukan membuat para pedagang wisata kuliner yang berada di alun-alun Istana Kuning direlokasi sementara di samping Istana Kuning Kelurahan Raja Pangkalan Bun. Relokasi ini dikeluhkan para pedagang karena semenjak berpindahnya tempat mereka berjualan, pengunjung sepi dan omset yang didapat menurun drastis. Dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UKM Kabupaten Kota Waringin Barat Alvan Kusnaini mengatakan relokasi sementara ini disebabkan oleh proses penataan alun-alun yang akan berlangsung hingga bulan Desember 2024. Alvan Kusnaini menuturkan dirinya memahami bahwa ada keluhan dari para pelaku UMKM terutama mengenai penurunan omset namun ini hanya sementara karena proses penataan alun-alun Istana Kuning sedang berlangsung. Menurutnya sudah ada kesepakatan dengan para pelaku UMKM yang akan tetap berada di tempat yang sekarang menjadi relokasi sementara sampai proses penataan selesai. Pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat nantinya juga akan membantu melalui program-program CSR dan bantuan pemerintah lainnya. Ini terkait dengan ya memang ada relokasi dari teman-teman KUUMKM yang ini gimana alun-alun Istana Kunisya ada terlukan memang dari KUUMKM ini kan omset ini menurun gitu ya sepi dari pembi dan selesai kita tadi diskusi kita coba carikan solusi untuk kedepannya bagaimana dan tadi sudah disepakati bahwa untuk sementara karena proses pengerjaan perlataan alun-alun Istana Kuning ini masih berproses sampai dengan bulan Desember maka tadi disepakati dengan Pak Sikda serta para pelaku MKM Istana Kuning ini untuk kita pertahan di sini tentunya kita nanti ada bantuan-bantuan dari pemerintah daerah baik melalui CSR maupun program pemerintah penataan untuk para UMKM juga nantinya akan dilakukan salah satunya dengan adanya lapak permanen serta pembangunan gerbang wisata kuliner alun-alun Istana Kuning Muhammad Iksan SBTV Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau BPMD Kabupaten Kobar saat ini tengah mempersiapkan untuk proses perpanjangan jabatan kepala desa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Kota Waringin Barat merencanakan pengukuhan perpanjangan masa jabatan sebanyak 77 kepala desa dan badan permusyawaratan desa perpanjangan masa jabatan ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Kepala DPMD Kota Waringin Barat Yudi Hudaya menyatakan bahwa saat ini proses verifikasi sedang berlangsung serta ditangani oleh bagian hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Hal tersebut untuk memastikan segala sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum dan kelanjutan masa jabatan bagi para perangkat desa di Kota Waringin Barat Saat ini kita sedang dalam proses sedang di verifikasi oleh bagian hukum Sekretariat Daerah Sebelumnya kita untuk memastikan bahwa proses tidak salah dan sesuai ketentuan yang ada kita sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri hasil konsultasi Kementerian Dalam Negeri itu yang dijadikan dasar untuk proses selanjutnya tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa estimasi kita kita akan melakukan pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa dan BPD dan BPD diperkirakan di bulan Oktober secara serentak perpanjangan penambahan dua tahun sebagaimana diketahui bahwa dari 81 desa yang ada terdapat 77 desa yang menunggu petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan perpanjangan jabatan dengan adanya perpanjangan jabatan ini diharapkan KADES di Kabupaten Kota Waringin Barat dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa diharapkan dapat berjalan lebih optimal dengan adanya kepastian masa jabatan yang lebih panjang tim liputan SBTV Demikian Pemirsa berita dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini Saya Fibi Serayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih